Konflik antara Israel dan Palestina menyita perhatian dunia, termasuk dari dalam negeri. Demonstrasi digelar oleh sejumlah pemuda di berbagai kota yang menentang tindakan brutal Israel atas Palestina. Namun menurut mantan kepala bin, Hendro Priyono, konflik Israel dan Palestina bukanlah urusan Indonesia. Urusan Indonesia adalah nasib Indonesia dan masa depan anak cucu Indonesia. Benarkah demikian adanya pemirsa? Untuk membahasnya, kami telah bergabung dengan arah sumber ada pegawai politik dan intelijen yang juga mantan kepala Bais Raksida Purna Wirawan, Sulaiman B. Punto. Dan juga ada nanti akan bergabung bersama kami ketua fraksipan dari, ketua fraksipan juga merupakan wakil rakyat yaitu ada Saleh Daulai. Tapi sebelumnya tentu kita ingin ke Pak Sulaiman Punto. Assalamualaikum, selamat sore Bapak. Selamat sore. Pak Sulaiman Punto, apakah mungkin Anda sepakat dengan pernyataan dari Pak A.M. Hendro Priyono tersebut Pak? Bahwa sebetulnya permasalahan di Gaza, Palestina itu bukanlah urusan Indonesia. Kita cukup fokus saja ke dalam negeri, tidak usah ikut campur urusan di luar. Ya, betul. Saya sangat sepakat dengan Pak Hendro Priyono. Ngapain kita urus-urus jauh-jauh di sana? Kita saja di dalam negeri masih banyak masalah. Biarkanlah, itu kan urusan Israel dan bangsa Palestina. Kenapa kita harus ikut-ikutan? Kita sendiri masih banyak masalah. Jadi saya sependapat dengan beliau, mari kita urus saja diri kita sendiri. Itu urusan mereka, biar urusan mereka. Karena mereka kan dari dulu seperti itu. Kita juga tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Ya sudah, biar dia sendiri yang menyelesaikan permasalahan. Kenapa kita harus ikut-ikutan? Pak Sulaiman. Kita juga masih punya masalah tersendiri. Meskipun sebenarnya posisi pemerintah kita, Presiden Jokowi, Menteri Luar Negeri, Renno Marsudi, sudah mengutuk keras tindakan dari Israel, Pak Sulaiman. Nah sekarang, kenapa yang kita kutuk serangan Israel, tapi kita tidak kutuk juga serangan Hamas ke Israel? Kan sama aja. Itu Israel membalas. Kan kalau dilihat sejak awal, itu kan diganggu. Ada digangguan yang menyerang duluan kan dari Hamas, dari Palestina. Israel kan hanya membalas. Jadi itu balas-balasan. Dan itu tiap tahun kok, kalau kelihatannya setiap mamu lebaran seperti itu. Jadi saya kira itu sudah hal yang biasa bagi mereka, sehingga ngapain kita urusan-urusan. Urus aja diri kita sendiri. Berarti Bapak nggak setuju nih dengan sikap yang diambil oleh pemerintah. Pemerintah mengirimkan menteri ke luar negerinya untuk melakukan katakanlah persidangan di PBB untuk masalah Israel ini. Dan juga Presiden Jokowi Dodo sudah menyatakan statement menunjukkan kerasa kepeduliannya terhadap Palestina. Bapak tidak setuju dengan sikap pemerintah seperti itu, Pak? Iya, betul. Saya tidak setuju. Saya sependapat dengan Pak Hendro Priyono. Uruslah kita. Kita masih banyak urusan di dalam negeri. Pak, tapi... Masih banyak. Pak, tapi... Kita tidak tahu Israel, kita tidak tahu juga Palestina kan sama tidak tahu. Kenapa kita harus pusing-pusing dengan mereka? Biarkan aja dia urusan diri sendiri kan? Pak Sulaiman, di studio juga kami sudah kehadiran ketua fraksipan DPR. Sudah ada Bang Saleh Daulai. Tanggap Anda seperti apa? Bang Saleh melihat kalau Pak Sulaiman berpandangan bahwa Indonesia punya urusan tersendiri. Tidak usah ikut campur dengan konflik yang terjadi di Gaza. Baik, terima kasih sudah mengundang saya. Pertama, saya akan mengingatkan pada kita semua bahwa kita ini adalah sebuah negara. Negara kita ini punya apa yang disebutkan konstitusi, punya undang-undang dasar. Di dalam pembukaan undang-undang dasar tahun 1945 yang menjadi dandasan kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di dalam alinia pertama itu disebutkan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Dan oleh karena itu setiap penjajahan yang ada di muka bumi ini harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perkeadilan. Itu jelas. Setiap warga negara kita harus mengacu pada itu. Karena itu apa? Konsep kita berbangsa dan bernegara adalah kita tidak rela jika ada satu bentuk penjajahan di muka bumi ini yang memang masih terjadi. Selama itu masih ada, Indonesia harus ikut menentang. Karena konstitusi kita mengatakan itu. Nah sekarang satu-satunya bangsa di dunia yang sedang menghadapi penjajahan itu adalah Palestina. Di mana daerah itu sebetulnya ada daerah mereka gitu. Itu yang pertama. Jadi ini bukan persoalan urusan dalam negeri, urusan luar negeri. Tetapi adalah urusan konstitusi. Pandangan kita sebagai bangsa Indonesia menyatakan itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa tindakan brutal yang dilakukan oleh Israel, khususnya di Gaza dan pada umumnya di Palestina, itu sudah melebihi batas-batas kemanusiaan. Jadi nilai rasa kemanusiaan kita itu sebagai anak bangsa itu terusik. Coba bayangkan dulu, zaman kita dijajah oleh Belanda seperti itu. Dijajah oleh para penjajah. Lalu kita diintimidasi, diinjak-injak dan seterusnya. Nah sekarang ada orang yang diperlakukan seperti itu. Apakah nilai rasa kemanusiaan kita tidak terganggu? Siapa yang bisa membantu mereka? Dari sisi pertarungan yang ada sekarang di sana, itu sangat tidak fair dan sangat tidak adil. Mereka tidak memiliki aliansi yang kuat. Mereka tidak memiliki persenjataan. Mereka tidak memiliki kekuatan apapun untuk menghadapi Zionis Israel. Dan karena itu wajar sekali jika ada bangsa-bangsa seperti kita. Yang sudah memiliki hubungan yang sangat agrab, baik dengan Palestina itu untuk memberikan bantuan kepada mereka apa yang bisa kita miliki. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga. Kita harus juga lihat dalam sejarah bahwa salah satu negara yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia itu adalah Palestina. Bayangkan pada waktu itu, jika misalnya Indonesia diakui kemerdekaannya katakanlah oleh Jepang. Lalu misalnya Palestina dan negara-negara yang mengatakan akan itu urusan dia. Bukan urusan kami, misalnya nggak mau ikuti, nggak mau ada urus gitu. Berarti kan kita itu tidak ada pengakuan sama sekali dari negara-negara lain. Padahal pengakuan itu sangat penting pada saat itu. Ingat, pada saat itu belum ada orang yang mengakui kita. Itu ya, yang ketiga. Saya sebenarnya masih ada argumen nih. Oke, baik. Kita dapat kita tampung dulu tiga poin. Ada tiga poin yang utama, yang menurut Bang Saleh tadi harus kita bantu Israel, sorry, maksud saya harus kita bantu Palestina begitu. Ini bagaimana tanggapan dari Pak Sulaiman? Ada tiga poin loh. Salah satunya yang cukup mencuat di sini adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang menentang penjajahan. Ya, betul. Menentang penjajahan tidak salah. Apakah Palestina dijajah Israel? Kan tidak. Palestina sudah berdiri sendiri, sekarang tidak lagi dijajah Israel. Mereka sudah punya pemerintahan sendiri-sendiri. Kalau memang itu masih dijajah, ya wajar. Kita menentang segala penjajahan, tapi hari ini kan Palestina tidak dijajah. Dia berdiri sendiri. Jadi tidak ada alasan untuk itu. Nah, bagaimana dulu kalau Palestina mendukung kita? Ya, itu mendukung. Jadi kan bukan dijajah saat itu. Nah, sehingga kalau sekarang, tentunya kita tidak bisa juga seperti itu. Kita harus melihat, mengapa sih terjadi ini dari dulu seperti itu? Nah, kan ada. Sedangkan kita sendiri kan punya masalah. Kita sendiri dalam negeri kok punya masalah. Sehingga ikut melaksanakan ketertiban dunia kan juga bukan ikut-ikutan, dan ayo kita ke sana kan tidak. Jadi sekiranya begini ya. Oke, Bang Saleh kita tahan dulu. Nanti kita pendapat Bang Saleh. Kita harus jendak terlebih dahulu sejenak pemirsa. Kabar petang akan kembali sesaat lagi.